Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jujur itu termasuk Jujur 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 Jujur, ciri-ciri orang yang jujur itu seperti apa sih, ada yang tahu enggak, ada yang tahu, tahu tidak, oke, yang pertama, kalian perhatikan orang yang jujur itu, dia itu benar dalam ucapannya, ucapannya itu selalu betul, ya, dia selalu ucapannya betul, kemudian tekannya juga kemauannya sama, jadi antara perbuatan dan ucapan itu sama, itu adalah ciri-ciri orang jujur, yang kedua, ada yang tahu, Yang kedua itu orang yang jujur itu, apabila dia berjanji dia akan menepati, apabila dia berjanji maka dia akan menepati, misalnya Farhan nih, Farhan udah janji sama Hakon, Hakon, nanti siang kita main ya, nah, kata Hakon, ya siang, nah, Hakon siang-siang, aduh aku ngantuk nih, kata Hakon, aku aduh ngantuk nih ya, biarin aja ah, Farhan nungguin, boleh enggak? Tidak, kalau misalnya Hakon tidak menepati janji, Hakon udah jujur belum? Belum, makanya ketika kita berjanji maka harus ditepati, oke, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ada yang ketiga apa ya? Apabila dipercaya kita, apabila dipercaya dia tidak berhianat, contoh misalnya, Nah, Aijah, Aijah aku, kata Kimberly gini, Aijah, Aijah, aku nitip buku aku ini ya, bukunya bagus, kata Aijah, Oh, iya, aku simpenin di tempat yang aman ya, kata Aijah, kata Kimberly, iya. Nah, ketika itu, apa, nah, ketika Aijah menyimpan di tempat yang aman, maka Aijah sudah berlaku jujur, Antara perbuatan dengan ucapannya sah, sama. Dia, apabila dia dipercaya, maka dia tidak akan berhianat, dia akan menepati janjinya. Kemudian selanjutnya, Orang yang jujur itu biasanya suka berbuat kebaikan, ya, akan berbuat kebaikan. Jadi, ciri orang yang jujur itu ada apa saja? Yang pertama apa? Apa ya? Apa? Benar dalam? Ucapan. Yang kedua apa? Betul, yang ketiga apa? Keren banget, yang keempat, terakhir. Selalu berbuat kebaikan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang jujur. Sekarang bu Guru mau tanya, Pati, kenapa sih kita harus jujur? Kenapa ya? Kenapa kita harus jujur? Karena bisa masuk surga. Karena bisa masuk surga, apalagi? Apalagi ya? Kita harus berbuat keibadah. Nih, kenapa kita harus berbuat jujur? Manfaatnya apa? Apa ada kebaikan buat kita ketika kita berbuat jujur? Ada. Ada ya? Ada, baik. Ada. Siapa yang tahu manfaatnya kalau kita jujur? Kita. Kita. Dapat pahala. Keren banget nih. Dapat pahala nih. Yang pertama sekali nih, lihat. Yang pertama itu akan disayang Allah. Orang yang disayang oleh Allah, tentu dia akan mendapatkan apa? Pahala. Pahala. Kalau kita pahalanya banyak, kita akan masuk ke mana? Jujur. Jujur. Maka teman-teman semuanya kita harus rajin. Kita harus selalu berbuat jujur. 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 Supaya apa? Supaya disayang oleh Allah. Ya. Siapa yang mau disayang oleh Allah? Iya. Ih, keren. Ya. Yang kedua apa manfaatnya? Manfaat jujur apa? Bumpu. Pasti boleh duduk, Pati? Iya. Iya, intar. Bumpu ya. Apa? Kalau kita jujur, otomatis kita akan disayangnya oleh orang tua kita ya? Betul tidak? Tidak. Akan disayang guru tidak? Iya. Iya. Akan disayang teman tidak? Iya. Iya. Kalau orang yang jujur, Insya Allah temannya banyak. Insya Allah akan disayangi oleh orang tuanya. Insya Allah, Akan disayangi gurunya karena dia selalu berbuat jujur. 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 Siapa yang mau disayang orang tua? Jujur. Oh, mantap. Siapa yang mau punya banyak teman? Jujur. Oke. Itu manfaat dari kita berbuat jujur. 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 Selanjutnya, apalagi ya? Manfaat dari jujur. Yang selanjutnya adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Jujur. Itu akan bahagia, akan damai. Kenapa? Kenapa? Boleh diberikan? Betul. Iya. Kenapa orang yang jujur itu hidupnya akan bahagia dan damai? Karena apa? Karena jujur. Karena jujur ya. Karena antara perbuatan dan hatinya sama. Sehingga hatinya tenang. Bahagia. Banyak disayangi oleh orang lain. Disayangi oleh Allah. Disayangi oleh orang tua. Disayangi oleh guru. Dan banyak temannya. Ya. Maka hidupnya akan lebih bahagia dan damai. Baik. Itu adalah manfaat dari jujur. Baik. Teman-teman. Tentang jujur ini, Pati. Sudah buku dulu jelaskan. Coba ada yang mau bertanya tentang jujur? Ada? Ada? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya tentang jujur. Bu guru ini sudah. Bu guru bagi menjadi empat kelompok. Ini kelompok pati. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dan kelompok empat. Ya. Bu guru akan bagi menjadi empat kelompok. Iya. Oke. Iskida dan? Iya. Iskida dan? Iya. Akan bagi menjadi empat kelompok. Nih. Empat kelompok ini nanti kalian. Boleh. Pati boleh duduk nak? Iya. Oke. Nanti empat kelompok ini semuanya. Kalian nonton film. Iya. Nanti kalian nonton film. Setelah nonton film. Nanti kalian diskusikan. Kalian bicarakan dengan teman. Apa isi dari film itu. Ya. Apa isi dari film itu. Jadi semuanya harus memperhatikan dengan mbak? Baik. Baik. Siap? Siap. Siap ya. Baik. Iskida dan? Siap. Iskida dan? Siap. Baik. Teman-teman sekarang kita akan nonton videonya. Perhatikan dengan baik. Ya. Karena nanti setelah ini kalian harus mendiskusikan. Kalian harus membicarakan dengan teman. Kelompok kalian. Apa isi dari film ini. Ya. Bisa? Bisa ya? Baik. Baik. Oke. Kita lihat. Ya. Perhatikan dengan baik. Ya. Baik teman-teman semuanya. Barusan kalian sudah nonton film tentang kejujuran Nabi Muhammad. Coba sekarang kalian bicarakan dengan teman kelompoknya. Apa yang pertama dalam video ini. Kejujuran apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Coba silahkan kalian bicarakan dengan teman kelompoknya. Boleh? Nanti salah satu orang ini ya. Mengungkapkan. Menyebutkan. Ya. Ayo dibicarakan. Ya. Dibicarakan dengan temannya. Apa sih yang tadi itu dari apa ditonton oleh kalian. Kejujuran itu yang pertama apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah dalam video tadi. Ketika. Ketika apa ya? Berdagang ya. Ya. Ketika berdagang ya. Biar Rasulullah itu selalu jujur. Coba. Udah tau belum? Coba. Apa yang pertama kali? Kejujuran apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika berdagang. Dengan pamannya ya. Dia jujur. Ya. Ya. Terus apa lagi? Ya. Rasulullah itu berlaku jujur ketika apa? Ketika berdagang ya. Kesam bersama pamannya. Oke. Oke. Sekarang kelompok ini. Coba apa yang tadi sudah kalian bicarakan tentang jujur. Yang ada di video itu. Coba tadi apa? Rasulullah itu pergi kemana? Ke Kesam ya. Pergi Kesam untuk berdagang ya. Ya. Dia jujur gak Rasulullah? Jujur. Jujur. Dan dia juga dipercaya ya oleh orang Quresh ya. Ya. Sehingga dia diberi gelar siapa? Diberi gelar siapa? Nabi Muhammad? Karena kejujurannya? Rasulullah. Kita belum kejujurannya. Kejujurannya? Ketika Rasulullah kemana? Ke Mekah. Ke Mekah untuk? Untuk membuat pak pak. Jualan ya. Untuk jualan ya. Bersama pamannya ya. Rasulullah berlaku jujur. Sehingga di apa? Sama siapa Khadijah ya? Bertemu Khadijah. Karena kebaikannya Rasulullah. Karena kejujurannya. Maka akan diberikan dua kali lipat. Dua kali lipat. Iya itu ya. Karena kejujuran Rasulullah. Baik. Teman-teman semuanya. Oke. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan? Nih. Yang bisa menyebutkan kejujuran Rasulullah. Oh yang ada di video ini siapa yang mau? Kelompok mana? Acu ngantangan. Oke boleh. Kelompok ini dulu. Sabar. Nanti ya. Nanti kebagian. Apa sayang? Iya. Apa yang pernah Rasulullah lakukan? Berdagang. Ketika berdagang. Oke mantap. Sekarang kelompok ini apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa ya? Kelompok ini ada? Tadi apa? Kejujurannya apa? Selat berdagang. Terus apa lagi? Yang diberi kepercayaan. Yang diberi apa tadi? Yang diberi dua kali apa? Dua kali lipat. Dua kali lipat imbalannya. Baik. Baik. Teman-teman semuanya. Oke. Baik. Itu adalah. Nih tadi Alhamdulillah sudah ada perwakilan dari teman-teman kalian. Menyebutkan atau menyimpulkan dari kisah ini. Oke. Istidak ada? Istidak ada? Istidak ada? Baik. Baik ya. Itu adalah kesimpulan dari apa? Tentang kejujuran yang telah kalian diskusikan ya. Yang ada di dalam video ini. Baik. Oke. Baik. Teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri. Oke. Istidak ada? Iya. Sebelum kita akhiri. Oke. Bisa dengar guru ya? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini. Bu guru mau tanya. Apa? Mau tanya nih. Dari awal kita sudah belajar ya. Kita sudah. Bu guru sudah menjelaskan apa itu jujur. Manfaat jujur. Kemudian. Terdapat dalam surat apa. Perintah jujur. Sekarang bu guru mau tanya. Siapa yang bisa boleh mengacungkan tangannya? Bisa? Oke. Oke. Istidak ada? Istidak. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa arti dari jujur? Tidak boleh berbohong. Satu orang, satu orang. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Bagus. Tidak berbohong ya. Oke. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Apa? Hatinya lurus. Hatinya lurus. Bagus. Sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Terdapat dalam surat apa? Terdapat dalam surat apa perintah tentang jujur? Tidak. Berarti. Oh dia aja. Apa? Al-Azab. Betul. Ayat berapa? Tidak. Tidak. 70. Keren. Ayat 70. Baik. Sekarang berbohong mau tanya. Apa? Sebutkan contoh. Ih tidak. Dan? Iya. Oke. Sebutkan contoh. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyontek. Apa? Tidak menyontek dalam ujian. Tidak menyontek. Bagus. Apalagi? Mengembalikan. Mengembalikan apa? Mengembalikan. Mengembalikan. Benda punya teman. Iya. Mengembalikan benda punya teman. Baik. Boleh. Pati bisa tertip ya. Keren ya. Oke. Baik. Nah. Itu teman-teman. Itu arti dari apa? Jujur. Jujur. Tadi jujur apa? Tidak berbohong. Apa lagi? Hati. Lurus. Hati. Kemudian perintah jujur ada dalam surat apa? Al-Azab. Al-Azab. Ayat berapa? 70. 70. Baik. Sekarang apa contoh berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Tadi apa? Tidak menjontek. Tidak menjontek ketika ujian. Apa lagi? Tidak menjontek. Tidak menjontek. Iya betul. Sekarang apa manfaat dari kita mempunyai sikap jujur? Apa? Di sayang orang tua. Di sayang orang tua. Keren banget. Apa lagi? Di sayang. Apa sayang? Di sayang guru. Keren. Apa lagi? Di sayang teman. Di sayang teman. Keren. Apa lagi? Di sayang Allah. Di sayang Allah. Keren banget. Wah subhanallah nih teman-teman semuanya ternyata sudah paham ya. Tentang jujur. Sehingga kalian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari. Baik teman-teman karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup belajar kali ini. Kita doa. Kita tutup belajar kali ini dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa. Oh gantian ya. Gantian. Coba. Boleh. Ke depan. Gantian. Istidak dan? Istidak. Istidak dan? Sikap doa. Sikap doa. Tangan diangkat kepala. Ikhrabidu. 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 Doa ke para tul majlis. Subhanaka Allahumma. Wajiannila. Ashadu ala ilaha illa. Anta astagfiruka wa atubu ilai. Amin. Baik teman-teman. Terima kasih ya sayang ya. Oke. Baik teman-teman. Kita sudah selesai belajarnya. Bukur ucapkan terima kasih. Bukur ucapkan terima kasih. Kursinya dimasukkan ke dalam ya. Kursinya dibaca ke dalam. Ya. Ya. Bersambung. 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 Terima kasih.